Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman Berjumpa lagi dengan saya Pajar CTN Oke teman teman Kali ini saya akan buat video Cara mengetahui ketinggian Kuda kuda bajaringan Atau ketinggian kuda kuda lainnya ya teman teman Disini Contoh ada gambar Sebuah kuda kuda ya Ada gambar sebuah kuda kuda Kita contoh cari bentangan Dan kelebaran kuda kuda ini ya Jadi untuk kelebaran bangunannya Pada kuda kuda ini Untuk mencari Ketinggian kuda kuda tersebut Kita ngambil dari kelebaran Atau bentangan kuda kuda ini ya teman teman Kita contoh Bentangan kuda kudanya dibuat 6 meter 10 meter atau kita disini Dibuat 8 meter ya teman teman ya Untuk kelebaran kuda kudanya Atau bentangannya 8 meter ya teman teman Untuk mencari tahu Ketinggiannya kuda kuda Kita ngambil daripada Separuh bentangannya Kuda kuda ini ya teman teman Oke kalau 8 meter Dibagi 2 berarti 4 meter 4 meter ya teman teman Separuh bentangan 4 meter 4 meter Oke teman teman Untuk memudahkan perhitungan Dalam rumusnya 4 meter Kita disini Disini menggunakan Milimeter ya berarti Separuh bentangan 4.000 dan 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Oke teman teman disini Kita Disini kita sudah dapat Untuk separuh bentangannya 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Oke kita lanjut Untuk mencari Ketinggiannya Oke teman teman Kita disini Sudah dapat Separuh bentangannya 4.000 Gimana Untuk mencari Ketinggian Kuda kuda tersebut Kita Ngambil dari Kemiringannya Teman teman ya Kita menggunakan Kemiringan Berapa derajat Dari lebar Dari lebar Separuh bentangan Dan dikalikan Kemiringan Berapa derajat Disini ya teman teman Kebetulan disini Kita menggunakan Kemiringan Untuk Pada umumnya Rumah rumah Di kita ya Menggunakan Rumus kemiringan 30 derajat Atau 35 derajat Ya teman teman Oke teman teman Disini kita menggunakan Kemiringan 35 derajat Contoh ya Untuk idealnya Teman teman Menggunakan Kemiringan 35 derajat Oke disini Kita sudah dapat Separuh bentangannya 4 meter Kita mencari Ketinggian Kuda kuda ini Menggunakan Kemiringan 35 derajat Oke kita tulis disini Teman teman 4 ribu Ini separuh bentangan Ya teman teman 4 ribu Kalitan Kalitan 35 derajat Dan hasil Ketinggiannya Sama dengan 2 ribu 2 ribu 8 ratus Kita dibuat Genep saja Ya teman teman Nah Hasil ketinggian Kuda kuda ini Kita menggunakan Kemiringan 35 derajat Maka hasilnya Dari separuh bentangan 4 ribu Dikalitan Dikalitan 35 derajat Maka hasilnya 2800 milimeter Atau 2 meter 80 cm Ya teman teman Nah Kita sudah dapat ya Untuk ketinggian Kuda kudanya 2800 milimeter Nah Mudah kan untuk Perhitungannya Untuk mencari Tau ketinggian Dari kuda kuda tersebut Kita diambil Dari Separuh bentangan Oke Kita sudah dapatkan Ketinggian Kuda kuda ini Kita menggunakan Rumus 35 derajat Maka ketinggiannya 2800 ya Untuk Bentangan Lebar bangunan 8 meter Oke teman teman Sangat mudah kan Untuk mengetahui Ketinggian Kuda kuda Bajaringan Atau kuda kuda lainnya Dengan menggunakan Kemiringan 35 derajat Dan diambil Dari Separuh bentangan Oke teman teman Perlu teman teman Pahami ya Disini saya buat video Hanya untuk Mengetahui Ketinggian Kuda kuda ya Teman temannya Bukan untuk Mencari tahu Panjang jurai Atau Web lainnya Teman temannya Bila teman teman Ingin mengetahui Semuanya Insya Allah Saya akan buat video Video selanjutnya Akan dibuat lagi Oke teman teman Ini hanya untuk Pemula yang masih Sama sama kita belajar Ya teman temannya Kalau untuk para master Yang senior Tentu ini Sudah paham lah Ini untuk Para pemula saja Oke teman teman Jangan lupa ya Beri kritikannya Di kolom komentar ya Teman teman ya Sekiranya video ini Sangat bermanfaat Buat teman teman Jangan lupa ya Like Subscribe Dan Share Sebanyak panjangnya Ke media-media Sosial lainnya Teman teman ya Oke teman teman Saya akhiri Dengan kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton